Kodim 0610 Sumedang bersama kelompok tani Sariwangi melakukan panen jagung hibrida di lahan demplot Kodim 0610 Sumedang. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan ketahanan pangan tahun anggaran 2021 Kodim 0610 Sumedang dengan tema mewujudkan binter yang adaptif melalui pembinaan ketahanan pangan di wilayah pada masa pandemi COVID-19. Acara dihadiri Dandim 0610 Sumedang, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Camat Cimalaka, Kapolsek Cimalaka, dan Ramil Cimalaka, Pasiter Kodim 0610 Sumedang, Kapolsek Cisarua, Ketua Persit KCK Cabang 21 Kodim Sumedang, Anggota Kuramil 1002 Cimalaka, Babinsa dan Babinkantibas Desa Naluk, Kepala Desa Naluk, Anggota Bios 44 Kodim 0610 Sumedang, serta Poktan Sariwangi Desa Naluk. Dandim 0610 Sumedang, Letkol Infantri Jainal Mustopa mengatakan, lahan tidur bekas galian pasir yang dimanfaatkan oleh Kodim 0610 Sumedang bersama kelompok tani Sariwangi merupakan salah satu bentuk upaya program ketahanan pangan di tengah suasana pandemi virus corona yang bertujuan memotivasi masyarakat agar lebih memanfaatkan lahan tidur, baik di pekarangan rumah maupun di kebunya, untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini merupakan upaya Kodim 0610 Sumedang dalam menjaga stabilitas ketahanan dan keamanan pangan di wilayah teritorialnya. Program ketahanan pangan ini akan terus digalakkan dan tetap berkelanjutan sesuai dengan arahan komando di atas. Alhamdulillah, dengan keuletan mereka, satu putih ada mundur, Pak Kadis, Kacangara. Mereka tetap ulat dan hari demi hari mencampur, memindahkan batu yang ada, meminggirkan, supaya tanahnya semakin aman, semakin subur. Ini yang bisa menghargai dari mereka. Ulat dan buyuk kompak, ketika ada siapa yang datang, mereka datang menyambut dan memberikan penjelasan dengan senang hati kegiatan mereka. Kalau hasil, saya akan memaksimalkan dengan politik seperti ini. Tetapi dengan keuletan mereka, tiap hari mereka bekerja tanpa mengenalalah dengan pekerjaan lainnya, memang mereka punya pekerjaan lain. Ada yang tukang bangunan, tukang batu, tukang segala macam. Tapi dengan keuletan mereka, tanah ini, lahan ini tetap terpihara dengan baik. Demikian, Abinang Ferry dan Iwan Ingkik melaporkan. Terima kasih telah menonton!